Oke, jadi kali ini kita bakal membahas tentang Super Buu. Super Buu ini adalah salah satu termasuk karakter yang bisa dibilang meta sekarang. Kalau Super Buu ini lebih ke support daripada ke damage. Jadi kalau kalian mau tanya, misalnya ada pilihan, kalian ditentukan oleh 3 pilihan itu karena ada yang namanya keuntungan Diamond Span. Lalu di pertanyaan itu kalian mau memilih SS3-nya Goku, SS3-nya Fagetta, atau kalian mau ambilnya Super Buu? Kalau menurut saya begini, kalau kalian sudah banyak atau sudah punya karakter yang bisa dibilang damage tinggi, kalian boleh aja ambil Super Buu. Tapi kalau kalian mau menambah karakter yang bisa dibilang damage-nya keras dan bukan support, kalian boleh aja ambil SS3-nya Fagetta. Kalau saya sih antara mereka bertiga ini, saya lebih dukung ke Super Buu atau SS3-nya Fagetta. Kalau damage besar, SS3-nya Fagetta. Kalau lebih ke support, saya ambilnya Super Buu. Oke, ini jika kalian mengambilnya Super Buu, karena kalian misalnya sudah mempunyai karakter-karakter yang besar di karakter yang lainnya, sesuaikan aja. Kita ambil Super Buu. Kita bakal nge-review-review skill dari Super Buu. Skill pertama dari Super Buu, Bemeria memerobek dimensi menyebabkan mag damage setara attack atau terserah ke semua musuh di depan dan mengikat mereka 3 detik. Memulihkan 250 energi setelah kebangkitan. Setiap kali skill ini digunakan, jadi dia bakal energi pas dia mengikat dan membangkitkan. Kita langsung saja, nanti kita coba bagaimana buktinya. Mengeluarkan datang gelombang energi secara terus-terus sebanding dengan hape ke semua musuh sebanyaknya kali. Memberikan efek silence. Jadi kebanyakan juga dia ini memiliki efek silence yang membuat musuh tidak bisa mengeluarkan skill ultinya. Skill ketiganya, Berteriak untuk memiliki hape dan energi diri sendiri. Menghilangkan dan memblokir semua less skill untuk rekan tim lainnya. Jadi semua skill less dia bakal dinonaktifkan. Makanya mantap sekali. Dan membelikan hape sebesar 40%. Jadi bisa dibilang hapenya. Karena kebanyakan juga dulu itu kan. Kalau support healing itu makanya Android 18 kah? 17, 17, 17. Tapi sekarang kebanyakan diganti sama Superbow ini. Kalau kalian bisa lihat. Kalau kalian mainnya itu udah bisa dibilang server tua. Dan kalau kalian masih server baru kan masih jarang Superbow dan masih banyak Android 17. Tapi nanti ada kemungkinan Superbow ini lebih sering dipakai daripada Android 17. Skill keempatnya, Dilindungi dari damage yang mematikan melalui light wave action. Damage yang diterima tidak akan membeli porsi musuh maka hape tentu bangkit satu kali dan membunyikan hape. Dan juga dia bisa bangkit. Kalau dia itu frontnya dia ada di. Oke dia ada di back. Dia lebih ke support. Kalau begitu kita langsung saja kita coba skillnya. Oke karena ini terlalu kuat. Kita coba yang melalui fat boo. Oke kita coba berlima dulu. Tapi terserah kalian juga sih. Kalian mau ambilnya apa ya sesuaikan kalian aja. Oke kita lihat. Skill tembakannya. Nah itu. Apex silence-nya. Nggak dibiarkan ngebarin skill. Apakah bagus. Nggak lebih luar skill ya bagus lah. Apalagi kalau kan musuhnya ada skill-skill yang sakit. Ini Fagetan. Kalau Fagetan kita lihat di damage-nya. Boom. Ngehembus gitu loh. Damage-nya boom. Pas kerasa di akhirnya gitu. Nah ini silence-silence. Boom. Nah healing. Makanya itu. Karena salah satu termasuk karakter healing yang bisa dibilang OP juga. Peganti Android 17. Kemungkinannya ini dia. Si Super Bu. Tapi karena Super Bu ini bisa bilang lebih sulit ngedapatinnya dari Android 17. Jadi ya. Lebih sulit ngedapatin lah. Kita coba dia solo yoh. 95% dia sulit menang. Karena dia ini lebih ke support. Damagenya kita lihat aja ini di video ya. Jadi ya pengganti Android 17 kebanyakan sih ini. Ini silence loh. Silence. Nggak bisa ngeluti. Ya ulti. Nah udah. Mati hidup lagi dan mati lagi. Ini emang nggak cocok loh. Kalau support dikasih damage. Kalau kita coba kasih sama satu damage-nya. Contohnya SS3 Fagetan. SS2-nya Fagetan. SS2-nya Goku. Kita coba. Doom. Apakah masih bisa mereka bertahan kalau mereka berduanya. Boom. Oh ternyata agak kuat. Kita ganti teman lagi yoh. Tambahin teman lah. Masih nggak kuat ternyata berkuat. Lawannya OP. Oke kita coba Doom. Doom. S2 Fagetan. Oke kita pake SS2-nya Goku sama SS2-nya Fagetan. Saya sih damage juga. SS2-nya Gokunya damage. Tapi kalau yang SS3-nya Goku itu lebih ke support. Suport damage. Doom. 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 Oke kita perisai ini. Apakah bisa? Boom. Boom. Ini kan sama-sama Kamehameha. Kalau skill yang ultinya SS3-nya Goku itu dia itu melemahkan defense musuh. Sebenarnya pas dia mengulti itu jadi terbuka atau terpecahnya ulti defense musuh. Oke logonya itu kita nggak kemasuk ya tiba. Sup. Oke sup. Selama andai lah ya logo ya. Oke dia terpusingkan. Setelah dinyanyikan oleh Super League. Nah kita kasih boom. Tuh. Bagus defense-nya udah nurun. Langsung kita uktikan mereka berdua. Boom. Depends kan attack speed tuh. Salah-salah kalau tidak defense attack speed. Kamehameha. Rata. Mantap. Rata. Oke. Jadi videonya kita sampai sini saja. Boleh di-side, like, and share. Kalau ada request comment. Request comment. Jangan request content. Silahkan komen. Terima kasih. Dan sampai jumpa.